Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini saya akan menjelaskan tentang parking brake system pada kendaraan Volvo Truck versi 2 Berikut ini komponen pada parking brake system Yang pertama hand parking brake dan blocking valve Kemudian ada parking brake air tank Ada two-way valve Untuk two-way valve ini biasanya terpasang pada relief valve parking pada lubang nomor 4 atau signal Kemudian ada chamber brake double acting Pertama saya akan membahas mengenai hand parking brake dan blocking valve Jika posisi hand parking brake seperti ini maka parking brake akan aktif Jika hand parking brake posisinya seperti ini maka parking brake akan rilis atau bebas Pada hand parking brake ini terdapat tiga posisi dan tiga fungsi Jika posisinya seperti ini maka parking brake akan rilis atau bebas Jika kita geser posisi hand parking brake seperti ini maka akan terjadi pengereman pada trailer dan parking brake pada remover akan rilis Jika kita posisikan seperti ini sampai mengunci maka kondisi parking brake akan aktif Kemudian disini ada blocking valve yang berfungsi sebagai pengaman kendaraan jika tekanan udara pada air brake sistem belum penuh Maka parking brake pada kendaraan tidak bisa rilis Meskipun posisi dari hand parking brake sudah berada di posisi rilis Jika posisi knob blocking valve seperti ini maka blocking valve tersebut sedang difungsikan atau on Dan jika posisi blocking valve seperti ini maka blocking valve tidak difungsikan atau off Pada hand parking brake rilis valve terdapat empat lubang Nomor satu adalah inlet atau suplai udara dari parking tank Nomor dua puluh satu adalah keluaran atau outlet ke two-way valve atau parking brake rilis valve Nomor dua puluh dua adalah keluaran atau outlet ke kontrol valve untuk trailer brake Dan nomor tiga adalah lubang pembuangan atau evakuasi Berikut ini adalah gambar untuk blocking valve pada kondisi normal Dan belum ada udara yang masuk Sehingga kondisi dari knob blocking valve akan keluar Untuk nomor tiga adalah spring Nomor empat adalah piston Dan nomor lima adalah valve Jadi ketika tekanan udara pada sistem tidak ada Atau di bawah 400 kpa Maka spring nomor tiga dan piston nomor empat akan menekan valve nomor lima untuk menutup blocking valve Udara dari parking brake tank mengalir atau masuk melalui lubang nomor satu pada blocking valve Ketika tekanan udara di atas 400 kpa Piston nomor empat akan terdorong Valve nomor lima tetap tertutup karena adanya tekanan udara pada inlet dan gaya gesekan pada rubber ring nomor tujuh Hal ini bertujuan untuk mencegah parking brake rilis sendiri saat hand parking brake pada posisi rilis Tetapi blocking valve tidak ditekan Jadi ketika udara di airbrake sistem sudah di atas 400 kpa Maka parking brake tidak bisa rilis jika blocking valve tidak ditekan Ketika tekanan udara sudah di atas 400 kpa Dan knob blocking valve ditekan Maka udara akan menuju ke hand parking brake Perlu diketahui untuk blocking valve dan hand parking brake ini adalah jadi satu Jadi jika terjadi kerusakan salah satu maka kita harus mengganti semuanya atau secara AC Selanjutnya disini ada parking brake air tank Tanki ini mendapatkan suplai udara dari 4W valve melalui lubang nomor 23 Teman-teman bisa melihat video saya yang ini untuk mengetahui penjelasan mengenai 4W valve Udara dari parking brake air tank didistribusikan ke blocking valve atau hand parking brake Dan ke relay valve parking pada lubang nomor 1 atau inlet Selanjutnya ini adalah relief valve parking Fungsinya dipasang relief valve ini adalah untuk mempercepat proses parking dan rilis pada kendaraan Karena adanya tekanan udara yang sudah standby pada relief valve ini Pada relief valve ini terdapat 5 lubang yang masing-masing mempunyai kode Nomor 1 adalah suplai atau inlet udara dari parking tank Nomor 2 adalah keluaran atau outlet menuju ke chamber brake sisi parking atau port 12 Nomor 3 adalah lubang evakuasi atau pembuangan Jadi saat parking brake diaktifkan maka udara dari chamber brake akan dibuang melalui lubang ini Kemudian untuk nomor 4 ini adalah jalur signal dari hand parking brake Jadi ketika hand parking brake berada di posisi rilis Maka pada lubang ini akan terdapat suplai udara Yang berfungsi untuk membuka jalur udara dari lubang 1 ke lubang 2 Sehingga parking brake bisa rilis atau bebas Berikut ini adalah kondisi normal ketika hand parking brake posisi diaktifkan atau posisi parking Dan sudah terdapat udara yang standby pada port nomor 1 Kemudian ketika hand parking brake diposisikan rilis Maka pada port 4 atau signal terdapat suplai udara Selanjutnya udara tersebut akan mendorong valve nomor 5 Dan akan menutup jalur evakuasi nomor 3 Dan pada saat bersamaan valve nomor 5 akan menekan valve nomor 6 Untuk membuka jalur di antara inlet nomor 1 dan outlet nomor 2 Selanjutnya udara menuju ke chamber brake sisi parking Berikut ini kondisi ketika hand parking brake diaktifkan atau posisi parking Maka udara pada port nomor 4 atau signal akan dibuang melalui port nomor 3 pada hand parking brake Sehingga valve nomor 5 akan kembali ke posisi semula Sehingga jalur antara outlet 2 dan evakuasi 3 akan terbuka atau terhubung Maka udara dari chamber brake atau outlet nomor 2 akan dibuang melalui lubang evakuasi nomor 3 Dan secara bersamaan valve nomor 6 menjaga jalur udara antara inlet 1 dan outlet 2 tetap tertutup Untuk lebih jelasnya pembahasan mengenai relief valve parking Teman-teman bisa melihat video saya yang ini Selanjutnya pada relief valve parking ini terpasang sebuah two-way valve Two-way valve ini terpasang pada port nomor 4 atau signal Tujuannya adalah untuk membedakan dari mana signal udara yang masuk ke relief valve ini Two-way valve ini mempunyai tiga koneksi yaitu dua inlet dan satu outlet Satu inlet dari hand parking brake dan satu inlet lagi dari pedal brake atau service brake Berikut ini adalah gambar potongan untuk two-way valve Jika pada inlet 1 terdapat tekanan udara Maka akan mendorong plunger untuk menutup jalur inlet 2 Kemudian udara tersebut akan keluar melalui outlet 3 Sebaliknya jika terdapat tekanan udara pada inlet 2 Maka akan mendorong plunger untuk menutup jalur inlet 1 Kemudian udara tersebut akan keluar melalui port 3 Berikut ini adalah kondisi saat posisi parking diaktifkan Kemudian ketika hand parking brake dirilis Maka chamber brake posisinya akan seperti ini Oke teman-teman ini adalah gambar chamber brake pada kondisi parking brake diaktifkan Kemudian ini adalah gambar chamber brake pada kondisi parking brake dirilis Selanjutnya ini adalah gambar chamber brake pada kondisi parking brake dirilis Dan pedal brake diinjak Oke teman-teman sekian video dari saya mengenai parking brake sistem Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih